Telah menjadi rahasia umum kalau French Defense merupakan pembukaan yang paling tidak disukai oleh Bobby Fischer. Selama karirnya, dia telah berhadapan dengan French Defense sebanyak 80 kali, meraih 42 kali kemenangan, 17 remis, dan menderita 21 kali kekalahan. Game berikut ini adalah salah satu kekalahan Bobby Fischer saat berhadapan dengan Grandmaster Vladimir Kovacevic. Fischer sebagai putih melangkah E4, E6 dari Kovacevic, French Defense, D4, D5, dan Fischer melangkah kuda ke C3. Kovacevic membalas gajah B4, French Winauer, sebuah varian yang sangat agresif. A3, gajah makan kuda skak, pion makan, dan pion makan pion. Langkah ini mencegah pengembangan kuda ke F3. Menteri KG4 dari Fischer menyerang kedua pion. Kuda ke F6, dan menteri makan pion. Benteng G8, menteri H6. Kuda ke F6, kuda D7. Di titik ini Fischer sama sekali belum mengembangkan para perwiranya. Kuda E2, B6 bersiap Vian Seto. Gajah G5, menteri E7, menteri H4, dan gajah B7. Setelah kuda KG3, sebuah langkah yang sangat bagus dari Kovacevic, H6. Jika menteri makan pion, kuda G4. Gajah makan menteri, dan kuda makan menteri. Jika gajah B4, A5, dan gajah terjebak. Jika gajah H4, benteng G4, dan gajah kembali terjebak. Jika gajah makan pion, benteng G4, dan setelah menteri H3, roh KD. Gajah E2, benteng G6. Gajah E3, dan benteng G7. Menteri H4, berusaha menyelamatkan menteri. Namun benteng H7, menteri G5, dan benteng G8. Menteri F4, kuda D5, menteri makan pion, dan F5. Setelah menteri D3, F4, dan hitam akan mendapatkan salah satu perwira putih. Disini Fischer memilih gajah D2. Dan roh KD. Gajah E2, kuda F8. Dan Fischer melakukan sebuah kesalahan posisional dengan roh KD. Membuat raja menjadi target serangan para perwira hitam. Kuda KG6, menteri makan pion, dan benteng H8. Setelah menteri G5, benteng G8, dan kedua benteng milik hitam berada sejajar dengan pertahanan raja putih. F3, E3. Jika menteri makan pion, maka kuda D5 menyerang menteri. Menteri F2, menteri H4 mengancam skagmat. H3, kuda GF4 menyerang kuda. Gajah makan kuda, dan kuda makan gajah kembali menyerang kuda. Raja H2 mempertahankan kuda, akan tetapi kuda makan pion. Dan setelah pion makan kuda, menteri makan pion skag, raja G1, menteri H1, skagmat. Gajah makan pion dipilih oleh Bobby Fischer. Kuda F8 menyerang menteri. Menteri B5, dan kuda D5 menyerang gajah, juga pion. Jika putih menyelamatkan gajah sambil mempertahankan pion, maka ini akan dibalas dengan A6. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyingkirkan menteri dari diagonal. A, M4, V8. Setelah menteri menyingkir, maka benteng makan pion. Raja makan, dan menteri H4 skag. Raja G1, menteri makan kuda, mengancam skagmat. Benteng F2, benteng H8, mengancam skagmat dalam dua langkah. Gajah D1 memberikan ruang pelarian bagi raja, namun kuda G6. Dan setelah raja F1, kuda F4, mengancam skagmat. Gajah makan kuda, kembali mengancam skagmat. Dan juga menyerang menteri. Hitam dipastikan akan menang. Bobby Fischer melihat semua hal ini. Dia memilih raja F2. Dan A6, kembali dengan tujuan yang sama seperti sebelumnya. Menteri D3, benteng makan pion. Benteng H1, dan menteri KH4. Benteng makan benteng. Menteri makan benteng. Menyerang kuda, dan viser menyelamatkan kuda ke F1. Benteng makan pion skag. Raja E1, dan menteri H4 skag. Raja D2, kuda G6. Saya sudah benteng E1. Kuda F4. Gajah makan. Kuda makan. Kembali menyerang menteri dan gajah. Menteri E3. Dan benteng ke F2. Sampai disini viser menyerah. Dia melihat kemungkinan. Raja KD1 akan berhadapan dengan kuda G2. Mendapatkan benteng. Atau misalnya, dia memilih menteri E5. Maka gajah makan pion. Dan hitam akan menang perwira.